Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melakukan live main Jalangkung Kodam ya Ini Kodam, saya memiliki Kodam khusus yang mana Dia biasanya bisa merabah-rabah keresahan Panjenengan Jadi nanti Panjenengan tinggal tulis nama Nama sama tanggal air ya Nama sama tanggal air Stop Oh, wantan yang pijempen dulu ya Oke, kita kembali lagi Untuk melakukan terawangan mengenai Hal-hal yang sekiranya Menjadi beban kehidupan Panjenengan Berkaitan dengan pikiran Panjenengan dalam hati Yang berkaitan dengan permasalahan Panjenengan Dan nanti kita main dengan Kodam ini Mbak Namanya Kodam Hasna Kodam Hasna ini memiliki kemampuan Dia itu bisa merabah Semacam pikiran Panjenengan ya Hal-hal yang berkaitan dengan Loro jerune Panjenengan Loro pikire Panjenengan Oke Jadi nanti nama tanggal air Panjenengan akan saya tulis disini Dan keresahan apa yang Jenengan Sedang alami saat ini nantinya Insya Allah jadi petunjuk Panjenengan Untuk melangkah ke depannya Dan ini seperti permainan jahilangkung-jahilangkung lainnya ya Dan tapi petelot ini ya Pensil ini Sudah saya ritualkan secara khusus ya Saya rajah sedemikian rupa Sehingga pensil ini terkunci secara khusus Dan hanya bisa dimasuki oleh Kodam ini ya Nanti dia kirim energi ke pensil ini Jadi saya yakin Saya jamin tidak ada makhluk lain selain Kodam ini Yang akan membimbing pensil ini untuk bergerak Ii kapan dapat kerja Sesuai esuk tangi turu Jenengan tangi turu langsung nyapu Langsung dapat pekerjaan Nyapu mah Oke ini buat Panjenengan ya Nama sama tanggal lahir Oke Atau yang kasih koin ya Kasih koinnya yang paling banyak Ini nanti saya dahulukan ya Untuk sesi main jahil langkung pakai Kodam Mbak Hasna ini Kodamnya namanya siapa Kang Kodam Kodam Hasna Kodam Hasna ini memiliki kemampuan Ya semacam Terawangan ya Dia memiliki kemampuan terawangan Dan Kodam ini Apakah dimaharkan Khusus Kodam ini tidak ya Dia adalah Sudah menemani saya sangat lama ya Untuk Terkadang saya bantu untuk melakukan terawangan Oke Dan Kodam ini Saya gambar sendiri Terus saya cetak Ya Namanya Kodam Hasna Nah Kita mulai dari siapa ini Kapan Tini dapat rezeki Saat ini sebenarnya Mbak Tini sudah dapat rezeki ya Rezeki kesehatan Iso bisa ngetik Drijine Ngetik Menulis komentar disini Itu salah satu rezeki Buat Anjenengan Ya Di luar sana itu ada orang Yang gak punya driji Bisa ngetik Ada orang yang Ada orang yang Tidak bisa mengetik Tidak bisa bernapas sama sekali Alias sudah mati Oke Siapa lagi ini Nanti Buat Panjenengan Yang Siap untuk saya terawang Yang kaitannya dengan Ini lebih ke Situasi Situasi Psikologis Situasi diri Atau situasi Sejati Nepan Panjenengan Yang mana Mungkin saat ini Jenengan Kemerungsung Tapi gak tahu Ini sedang ada Masalahnya apa Nah Jadi nanti akan saya bantu Untuk Apa istilahnya Biar dibantu oleh Mbak Hasna ini Ya Saya panggil Mbak Hasna aja Jadi Kodam Hasna ini Ini akan membantu Untuk membaca Pikiran Panjenengan Membaca Kegelisian Panjenengan Kang Gambar Kodam seperti itu Dimana Ini Ya ini Saya gambar sendiri Jadi kalau Jenengan Pengen saya Gambarkan Kodamnya Ya Jenengan bisa Hubungi CS saya Ya Di hubungi CS saya Nomor 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 Untuk Menghubungi CS saya Silahkan di Inbook saja Atau Atau lihat Di link bio saya Oke Ada Mbak Oke Ini untuk Awalan Ya Ada Mbak Tri Indah Tri Indah 10 Agustus 19 92 Saya pitong dulu Itu 8 11 1 2 3 4 12 3 Oke Ini Siap Mbak Mbak Tri Indah Saya Minta Ijinnya Kita ke Mbak Tri Indah Ini saya Tekuk disini Jadi biar Mbak Tri Indah Saya akan Coba untuk Terawang Ya Diterawang oleh Kodam saya Kegelisahan Apa Atau Permasalahan Sikis apa Yang sekiranya Menjadikan Diri Panjenengan Negatif Ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Kodam Kodam Hasnah Hadir 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 Saya Minta Bantuanmu Untuk Narawang Mbak Tri Indah Saya Minta Ijin Mbak Tri Indah Untuk Menerima Energi Kodam Hasnah Untuk Menyentuh Hati Pikiran Dan Korbu Panjenengan Untuk Menolongi Kegelisahan Panjenengan Hadir 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 T Dicatat ya Mbak T Ya Kodam Hadir 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 J J A A Iliir Iliir Dan nah ampun Mbak Asna satu jika sudah kembali oke sudah dicatat ya Mbak Terindah oke kembali dulu oke nah ini tadi saya mendapatkan lebih ke sini Mbak Terindah permasalahan Panjenengan saat ini jenengan apakah punya hobi suka menunda kerja ini buat Mbak Terindah ini jenengan permasalahan Panjenengan saat ini pada pekerjaan Panjenengan yang sering menunda-nunda ya jadi permasalahan ini tadi lebih ke pekerjaan berarti jadi buat Mbak Terindah pesan saya ya dari terawangan Puda Masna ini jenengan perbaiki ya cara Anda bekerja hindari jangan sampai menunda pekerjaan Panjenengan ya Mbak Terindah oke oke jadi tadi Mbak Terindah itu jadi pesan saya jangan menunda pekerjaan ini dari hasil terawangannya Mbak Hasna Kodam Hasna oke selanjutnya ada siapa ini yang oke ada Mbak Siti Nuraisah Mehra silahkan saya akan akan coba biar dibantu oleh Kodam Hasna untuk menemukan kegelisahan Panjenengan Siti Aisyah oke Siti Aisyah Siti Aisyah 3 Agustus sebilan belas sembilan tujuh oke sebilas tu dua sepuluh satu baiklah Mbak Siti Aisyah G Bismillah saya minta izin untuk Mbak Siti Aisyah untuk menerima energi Kodam Hasna oke jenangan bisa pejamkan mata kalau bisa gak apa-apa kita rasakan dari jarak jauh ya Kodam Hasna bantu saya untuk menerawang Mbak Siti Aisyah untuk tanggal lahir 3 Agustus 19.97 saya perintahkan dirimu untuk menemukan jawaban mengenai kegelisahan yang sedang dialami Mbak Siti Aisyah atau sesuatu yang berenergi yang membuatnya memiliki energi negatif sehingga bisa dikurangi hadir 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 Kita sudah dapat satu huruf M M E E Masih E M A N Men Men D A Men D Men D Apa itu men D Men D Men D Men D Men D Men D Men Dem 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 Apa Ya Khudam Hadir Hadir Men Dem E Mendeme Mendeme Masih belum selesai Mendeme 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 Mendemem M lagi Mendemem Mendemem Ini sebelum ini Mendemem Mendemo 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 mendomo mendemo mendemo mendemos 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 mendemo mendemo mendem emosi mendiam emosi maksudnya Kembali Mbak Esna Oke Mbak Siti Aisyah Ini tadi Mendem Emosi Mendam Maksudnya mungkin memendam emosi Nah ini Jenengan saat ini Pribadi yang suka Memendam emosi Ini juga bahaya buat panjenengan Sesuatu yang anda rasakan Jika anda kecewa Atau ada rasa sakit hati Atau ada Sesuatu yang kurang berkenan panjenengan Jenengan latihan Untuk Mengungkapkan emosi panjenengan Mbak Siti Aisyah Jenengan latihan mengungkapkan Emosi panjenengan Jangan cuma dipendam Jadi dari sini Ini tadi Mendem Bukan mendem Mabuk itu gak ya Tapi memendam maksudnya Memendam emosi Jadi jenengan Kedepannya Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Berlatih untuk mengungkapkan rasa Mengungkapkan emosi panjenengan Ungkap rasa Ungkap emosi panjenengan Mbak Siti Aisyah Kalau Alhamdulillah Bener Oke Ya betul kak Buat Mbak Siti Aisyah Kedepannya Berlatih untuk mengungkapkan rasa Perasaan panjenengan Dan Terima kasih sudah mengizinkan Kodam Hasna ini Untuk Untuk menyentuh Kolbu dan jiwa pikiran panjenengan Dan saya tutup lagi Dan begitu juga Mbak Terindah Kalau masih Menyimak live ini Saya minta izin untuk menutup Terima kasih Tadi sudah Diperkenankan Kodam Hasna Untuk menyentuh hati dan pikiran panjenengan Oke Dan untuk Mbak Tri Dan Mbak Siti Terima kasih Sudah mengizinkan ya Tadi ya Dan selanjutnya Ini tinggal Panjenengan Mengoreksi diri Evaluasi Agar Kedepannya Jenengan ini Bisa menjadi pribadi yang Lebih baik lagi Nonton Ya Jangan main jalankung Kodam ini Bukan berarti kita main Sesuatu hal yang menakutkan Kodam itu bisa kita ajak Interaksi Untuk menemukan Kegaluan-kegaluan kita Kita kan sering melihat Bahwa main jalankung Itu hal menakutkan Kenapa main jalankung Itu menakutkan Karena jenengan terkadang Bingung Mau ngundang siapa Ya Ngundang siapa Jadi akhirnya Yang terjadi adalah Yang datang adalah Maluk-maluk yang Kekaruan Asal usulnya Ya Jadi kalau jenengan Mau main jalankung Ya Gunakan benda-benda yang Benar-benar memiliki energi Yang sudah dikunci Yang mana untuk Menghadirkan Makhluk gaya tertentu Yang Anda inginkan Jadi jangan sampai Kalau jenengan Main kodam Apa Main jalankung gitu Jangan sampai Menggunakan alat-alat Yang asal Ya Dan ini adalah Salah satu pensil Yang saya Rajah Saya gunakan Untuk komunikasi Dengan kodam Dan ini memang Kesannya seperti Main-main Tapi Secara gak langsung Tadi ada Mbak Siti Ya Yang sudah Istilahnya Membenarkan hasil Trawangan dari Kodam Hasna Dan semoga Hasil dari Trawangan ini ya Bisa menjadikan Mbak Siti Jadi yang lebih baik Lah jadi-jadi Mas Lev kali ini Saya tujukan Untuk membantu Panjenengan Untuk membenahi diri Untuk evaluasi diri Agar Sesuatu yang Menjadi Kekurangan kita Ya Bisa Kita benahi Sejak dini Sekarang ini Sehingga Kedepannya Kita menjadi Pribadi yang Lebih Baik Oke Selanjutnya Ini pas A dan Asar jadi Mohon maaf Ini saya Cukupkan dulu Live-nya Ya Ini Besok kita main Jalangkung lagi ya Ternyata Sangat Melelahkan ya Meskipun Baru dua orang Yang saya terang Tapi sangat-sangat Melelahkan Saya Tidak pernah ya Sepertinya Kehabisan energi Sebanyak ini Entah ada apa ya Ini nanti Akan biar Oke Kita jumpa lagi Besok Ya nanti Kalau saya punya Waktu Saya diberi Kesempatan Gustialah Untuk menerawang Panjenengan Saya akan ditemani Oleh Kodamasna Untuk Menerawang Panjenengan Untuk menemukan Permasalahan-permasalahan Pribadi Untuk memperbaiki Diri Panjenengan Terima kasih Sudah menyimak Salam Rahayu Dan semoga Tahun ini menjadi Tahun yang rejekeni Buat kita semua Berkelimpahan Kebahagiaan Dan kita selalu Dikumpulkan Bersama teman-teman Atau orang-orang Dengan penuh Cinta, kasih Dan kebahagiaan Salam Rahayu Terima kasih Selamat menikmati